Intro Oke, bertemu lagi bersama saya Hendara Di channel Hendara Comic Kali saya mau curhat gak penting lagi tentang comic Yang saya buat Ya, biasanya sih yang dibahas juga gak penting ya Tapi kali ini saya ingin menyoroti film Tokusatsu tentang adegan kematian Biasanya di Tokusatsu itu jalan ceritanya basically monster weekly ya Jadi maksudnya itu Tiap minggu ceritanya pasti ada satu monster yang di kalahkan Ini saya sambil gambar ya Jadi tiap monster itu pasti ada Pasti ada aja monster yang mati gitu kan Tapi monsternya yang mati pasti meledak dua Gak tau kenapa Kadang saya mikir apa monsternya suka nyemil petasan atau gimana Dan terkadang juga hero tokoh utama atau temannya juga mengalami kematian Oke, jadi kita punya dua sampel Tentang The Way of the Dead in Tokusatsu Pertama, cara mati monster Seperti yang kalian baca di comic saya barusan Jadi monster kena tendangan Dari tokoh utama Mental Jatuh Meledak Duel Tak bermartabat Intinya tewas sehancur-hancurnya Sembari menambah kemeriahan Perayaan kemanangan sang kebenaran Dan dari saya kecil sampai sekarang Adegannya gitu-gitu aja Kena tendang Kena tebas Kena tembak Lalu meledak dua Kalau tokoh utama mati Adegannya itu beda Jadi adegannya lebih menyayat hati Jadi seperti ini stepnya Biasanya ya Kena serangan Lalu mendadak adegan jadi slow motion Terus sang tokoh utama itu tergeletak Di pangkuan tokoh utama lainnya Bisa pacar, temen, orang terdekat gitu kan Lalu Biasanya untuk menambah Momen keharuan Diringi dengan hujan yang turun Lalu muncul aulan musik sedih Tiba-tiba sekujur Berubah menjadi serpian cahaya Lalu hilang diiring tangisan orang terdekat Mampus Tapi syahdu dan bermatabat Dan biasanya hidup lagi setelah beberapa episode ke depannya Kasah banget ya bedanya Kayak diskriminasi gimana gitu Apalagi kalau kita lihat tepuk saksu jaman sekarang Tokoh utamanya banyak banget yang mati Lalu tiba-tiba seperti tadi Jadi serpian cahaya dan hilang Gimana ceritanya coba Mati dari daging Lalu jadi bentuk serpian cahaya Yang naik ke langit dan menghilang dengan kerennya itu Contohnya Kamen Rider G.O. Miku ini Kita bisa lihat Kamen Rider Chase Mati untuk kedua kalinya Dan matinya pakai sara yang syahdu juga Jadi serpian cahaya Padahal sebelumnya si Chase ini bantai roi muda yang lain juga Dan hasilnya juga meleduk dua-dua-dua Kayak petasan gitu Tapi kalau dia mati serpian cahaya Syahdu Terus sedikit demi sedikit dia menghilang putiran dan gone Ya tapi ya ngapain juga ya Nonton Tokoh Salsu dipikir pakai logika Cuma kadang saya yang sudah gak bisa dibilang remaja ini Jadi berpikir secara kritis Mungkin juga udah ketuaan kali ya nonton Tokoh Salsu Soalnya emang basically tontonan Tokoh Salsu itu tontonan yang ramah anak sih Tapi gimana lagi ya Namanya Doyen Ya nonton terus Kayak mau aja dikaterin berkali-kali Sekalinya dikasih rating dewasa Masuknya gore Contohnya ini Kamen Rider Amazon Ya bagus sih Filmnya saya suka dan saya nonton season 1 dan 2 nya Tapi masa Tiap kali nonton Tokoh Salsu dewasa Masuknya adegan gore Kalau gak gore Pasti nuditi Kayak orang dewasa itu Macam psikopat semua apa ya Kalau saya sih Lebih suka cerita yang lebih serius gitu ya Gak perlu yang gimana-gimana Gak perlu adegan yang berdarah-darah Asal ceritanya serius dan Mungkin sedikit berat itu oke lah Untuk Bumbu-bumbu gore ya Boleh lah Cuma gak Gak menu penting gitu Seperti yang Ceritanya yang Gelap dan dark Pengenya sih gitu lah Udah deh Gitu aja ngomong ngamurnya Jadi tadi yang saya omongin Just kidding aja ya guys Curhat aja Kalau ada salah Jangan dilaporin ke polisi ya Atas tujuan penisaan Kamen Rider Soalnya saya ini juga Kamen Rider Fans banget gitu Nonton dari kecil sampai sekarang Bahkan masih beli action figurnya Jadi jangan Lapor-lapor polisi ya Dan jika channel ini Bermanfaat Untuk kalian Boleh lah Di subscribe Biar saya tambah semangat Bikin komiknya Like aja jika suka Dislike aja jika enggak Dan sampai bertemu Di video berikutnya Mari kita menggabar lagi Mari kita menggabar lagi Semoga semangat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya